Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajak ma'in Amma ba'du Yang saya hormati Bapak atau ibu guru Madin al-jihad Dan teman-teman yang saya sayangi Pertama-tama Marilah kita panjatkan puja dan puji Syukur kehadiran Allah subhanallah ta'ala Karena dengan rahmat dan karunia Kita dapat berkumpul di tempat ini Dengan keadaan sihat wal afiat Kedua kalinya Salawat serta salam Semoga tetap terjurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w Yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan Menuju jalan yang terang penerang Yakni abdinul islam Ketiga kalinya saya disini sebagai Pembawa acara yang akan menyampaikan Susunan acara pada malam hari ini Acara yang pertama Yakni pembukaan Acara yang kedua Pembacaan ayat suci Al-Quran Acara yang ketiga Pidato Dan acara yang terakhir Yakni penutupan atau doa Baiklah acara yang pertama Yaitu pembukaan Marilah kita buka acara pada malam hari ini Dengan bacaan suratul fatiha Mudah-mudahan acara pada malam hari ini Bisa berjalan dengan nancar Menepati acara yang selanjutnya Yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh saudara angel Kepadanya dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir wajim Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amlam tundirhum Layu minun Khutamallahu Allah ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim khishawatu walahum adabun azim wa minan nasi man yakulu amanna billahi wabilyawmil ahiri wa ma'um bimu'minin swadaqa Allahul adim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran telah dibacakan oleh saudara angel Mudah-mudahan pembaca dan kita selaku pendengar mendapatkan anugrah rahmat taufiq hidayah Serta limpahan rahmat dari Allah SWT Amin Acara yang ketiga yaitu pidato yang akan disampaikan oleh saudari Ziba Kepadanya dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da Kepak yang terhormat Ustadz Ustadzah Madin al-jihad Dan teman-teman yang saya sayang Puji syukur kepada Allah SWT Atas nikmat yang diberikan kepada kita Sehingga pada kesempatan Yang berbahagia ini Kita bisa berkumpul dalam Keadaan sehat Kemudian diiringi dengan salawat serta berlangkaan salam Marilah kita limpahkan kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW Semoga nantinya Kita akan mendapatkan syafatnya di umum kiamah Baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini Izinkan Zifa untuk menyampaikan pidato yang berjudul Menyukuri nikmat Allah Hadirin yang dirahmati Allah Allah SWT sangat banyak memberi nikmat kepada kita Karena begitu banyaknya Kita tidak bisa menghitungnya Meskipun seluruh umat manusia Cerdas dan pandai dikumpulkan Dan disuruh menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Meskipun mereka tidak akan pernah bisa Sesungguhnya Allah berfirman Dalam surat Ibrahim Ayat 34 yang berbunyi Wa in ta'udu nikmat Allahi la tuksuha Yang artinya Dan apabila kamu menghitung nikmatku Meskipun kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya Hadirin yang dirahmati Allah Oleh sebab itu adakah lagi alasan bagi kita untuk tidak Menyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Saya rasa sangat tidak pantas bagi kita untuk melakukan hal tidak terpuji seperti itu Sesungguhnya Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim Ayat 7 yang berbunyi Yang artinya Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menabah nikmat Kepadamu Dan jika kamu mengkari nikmatku Maka sesungguhnya Adik Hadirin yang dirahmati Allah Ayat tersebut adalah Peringatan untuk kita Sesungguhnya bagi kita yang selama ini Telah banyak melakukan kesalahan Dengan selalu mengucapkan syukur Atas segala nikmat yang diberikan kepada kita Cukup sekian yang saya sampaikan Apabila ada kesalahan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itulah pidato yang telah disampaikan oleh saudari Ziva Mudah-mudahan dapat menambah pemberdayaan ilmu kita Dan kita semua dapat mengambil manfaat dan pelajaran Acara yang terakhir Penutup Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan doa Kafaratul Majalis Bismillahirrahmanirrahim Subhanallahumma Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Pada malam hari ini Dan saya selaku pembawa acara Mohon maaf apabila ada kesalahan Dan kekilafan dari kata-kata Ataupun tingkah laku yang kurang sopan Dan akhiru Akhiru kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih